Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Master of ceremony kita yang Enerjik, luar biasa Mudah-mudahan beliau Senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Juga rekan-rekan Para sahabat Teman-teman dari muski Malam ini kita bersilaturahim Kembali dan Subhanallah Ini qadarullah yang harus terjadi Malam ini Kita kedatangan tamu yang luar biasa Kalau anda tahu Bagaimana badanku malam ini Aku sedikit ngedeg-deg Ya karena Kiri kanan kita Hadir The Legend of Music Dunia Indonesia Dari Soneta Group Bapak Haji Didi Ritem Soneta Group Juga Bapak Haji Koko Seksofon Yang selalu kita lihat Di layar kaca Tapi dengan izin Allah Malam ini muski Kedatangan tamu yang luar biasa Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Beliau berdua Selalu membina Membimbing kita Karena lagu-lagu yang kita bawakan Tidak jauh daripada lagu-lagu Mahakarya dari Raja Dangdut Dunia Bapak Haji Raden Roma Terima kasih Khadirin wal khadirat Rahimahkum Allah Ramadhan adalah Bulan Pemanasan Artinya pada bulan Ramadhan ini Semua kita diuji oleh Allah Mata Telinga Mahi telilah Semuanya diuji Semoga Selesai Ramadan Kita masuk Aidul Fitri Mendapatkan Hari Raya Aidul Fitri Kembali kepada Kesucian Amin Setiap orang Berhak Untuk mendapatkan Hari Lebaran Bukan begitu Pak Haji Setiap orang Yang gak sholat Sekalipun Yang trawehnya Belang bentong Tahu Pak Haji Belang bentong Belang bentong itu Minggu pertama Traweh dia Minggu kedua Gak ada Belang bentong Walaupun yang gak Terweh sekalipun Dia boleh Ikutan Hari Lebaran Tapi gak semua orang Bisa Mendapatkan Aidul Fitri Lalu siapa mereka Yang mendapatkan Aidul Fitri Pertama Orang Yang melaksanakan Seluruh Rangkaian ibadah Pada bulan Ramadhan Puasanya Dia kerjakan Kiamulayalnya Dia kerjakan Tadarusnya Dia kerjakan Dan jangan lupa Bisa Bisa keliling kita Ada anak-anak yatim Mereka butuh Uluran tangan Butuh Bantuan Dari orang-orang Dermawan Sungguh beruntung Orang yang masih punya Orang tua Yang masih punya Ayah Yang masih punya Bapak Tapi bagaimana dengan Anak-anak kita Yang mereka Sudah kehilangan Orang tuanya Apalagi sosok Figur seorang Ayah Dan karena itu Mengawali Silatuh Rahim Malam ini Bersama Muski Saya persembahkan Lagu indah Untuk Anda semua Yatim Piatu Bersama Hatip biyatu menang nasibu Semoga Tuhan selalu melimpahkan Tampaknya padamu Amin Allahum na'amin Hatip biyatu Terselahkan hatimu Di dalam mengarungi hidup yang perlu pandanganmu Amin Allahum na'amin Amin Allahum na'amin Wahai para hartawan Kau mengururkan tangan Untuk mematuh mereka Dalam kehidupan Lalalalalalalala Lalalalalala Semua engkau manusia Terselahkan padamu Terselahkan padamu Semoga Tuhan selalu melimpahkan Terselahkan padamu Amin Allahum na'amin Amin 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 Alhamdulillah 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 Para pemirsa Dimanapun berada Terutama yang sedang Menonton live Meski malam ini Di media facebook Subhanallah Banyak cara Allah untuk Mengangkat derajat kita Dan cara Allah itu Tidak bisa dipikirkan dengan akal semata Kalau Sengaja-sengaja nih Kalau ngehaja-haja itu ya Untuk menghadirkan Dua legend ini Masya Allah Kita tahu Masya Allah luar biasa Tapi kalau Allah sudah berkehendak Tidak ada yang mustahil bagi Allah Waktu saya ceramah di Bogor Saya bersilaturahim Ke Pak Haji Koko Yang ini Kemudian Pak Haji Didi Saya WA juga Pak Haji ada waktu buat silaturahim Ternyata mereka ini Subhanallah Jadi kalau kita menyangka Artis itu Senior itu Mahal segala macam Di sonetan Tidak begitu Luar biasa Luar biasa Yang dikedepankan adalah Silaturahmi Pak Haji Ramai Rama Mengajarkan Disiplin Bagaimana Para personil Sebelum Melaksanakan show Selalu sholat Sholat dulu berjamaah Berdoa dulu kan Pak Haji ya Yang saya tahu begitu Kemarin saya ikut jamaah Di sonetan rekod Subhanallah Jadi Beliau ini bukan sekedar Public figure Bukan sekedar artis Tapi bagi saya Bagi Haji Koko Bagi Haji Didi Bagi kita semua Beliau adalah guru Yang mampu merubah Paradigma menjadi lebih baik Ya amin Insya Allah Bapak Ibu hadirin Rahimahkum Allah Ini di belakang kita Ada bida dari-bida dari syurga Amin Amin Saya katakan Kenapa berdoa di syurga Karena Yang namanya istri itu Multitalenan Talenta Pak Ustaz Multitalenta Lagi di panggung Rapih Cantik-cantik Budanya ingin ABG Suka buka aib Bukan buka aib Ini fakta Jadi mereka bisa Menempatkan Bagaimana ketika Dengan suami di rumah Waktu ngurus anak Waktu ngurus suami Gak pakai pakaian begini Pakai daster ya Pak Pastinya pakai daster Kenapa pakai daster Ya biar gampang kan Maksudnya begitu Biar gampang mengerjakan Segala sesuatu Kebutuhan rumah tangga Maksudnya begitu Jadi untuk para ibu Istri yang ada di rumah Percayalah Wanita itu Mudah masuk syurga Gampang masuk neraka Oh iya Mudah masuk syurga Gampang masuk Ini hadis yang ngomong Bagi seorang wanita Asal dia nurut kepada suami Tentu suami yang Bagaimana Pak Haji Ah suami yang soleh Yang melaksanakan Kewajiban sebagai suami Maka seorang istri wajib nurut Tapi kalau suaminya Enggak mau sholat Enggak mau usaha kan Enggak mau Tanggung jawab Yaitu ada kebalikan Istri yang solehah Ada sebuah cerita Kalau Rasulullah S.A.W Dulu di zaman Nabi Ada seorang wanita Istri dari sahabat Nabi Solehahnya luar Luar dalam Luar biasa Sudah gitu Si suaminya ini kan Sahabatnya Rasulullah S.A.W Satu saat suaminya ngomong Wahai istriku Hari ini Saya mau ikut Berperang dengan Rasulullah S.A.W Oleh karena itu Selama aku Belum pulang Dari tempat perang Kamu dilarang Keluar dari rumah Zaman dulu kan Belum ada WA Pak Haji Belum ada Pak Cebo Pak Haji Koko Zaman dulu itu Ya Paling surat lah Berangkat suaminya Berperang dengan Baginda Muhammad S.A.W Gak lama Datang utusan Dari keluarga Ibunya si perempuan ini Yang memberikan khabar Bahwa Ibunya sedang Sakit keras Kata ini utusan Ibumu sedang Sakit parah Mungkin kau mau Bertemu dulu Kata ini Istri Hati anak mana Yang gak mau ketemu Dengan orang tua Yang sudah melahirkan dia Hati anak mana Yang gak mau ketemu Dengan ibu Yang sudah membesarkan Dengan penuh kasih sayang Tapi mohon maaf Suamiku sedang Tidak ada di rumah Dan dia berpesan Jangan keluar Kalau aku Belum pulang Dari tempat perang Pulang ini utusan Gak lama Sorenya datang lagi Memberikan khabar Bahwa ibunya Sudah mening Meninggal dunia Kata si istrinya Ingin rasanya Memandang wajah ibu Yang terakhir kali Ingin rasanya Mencium wajah ibunya Yang terakhir kali Makanya nih Bagi para anak Yang orang tuanya masih ada Bentar lagi lebaran Berikan kadu terindah Untuk orang tua Bukan dengan harta saja Bagaimana dia bisa Tersenyum bahagia Ah Si utusan ini Ngadu kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ini istri sahabatmu Ini kebangetan Kenapa emang Aku kasih kabar Dari saat sakit Sampai meninggal Dia gak mau Menjenguk ibunya Bahkan untuk Yang terakhir kali Kata Nabi Apa alasannya Alasannya Karena suaminya Sedang pergi Dia berpesan Jangan keluar Kalau aku belum datang Nabi tersenyum Kemudian bersabda Dosa istri Dari orang itu Sudah diampunkan Dan dosa ibu Yang meninggal dunia Sudah diampunkan Oleh Allah Karena memiliki Anak yang soleha Seorang istri Yang taat Kepada suaminya Sebuah lagu Khusus Untuk para mamah-mamah Yang berdaster Yang sibuk Dengan urusan rumah tangga Nyuci baju Kepel ngurus anak Mudah-mudahan Capekmu di dunia Lelahmu di dunia Allah ganti dengan syurga Di akhirat nanti Amin Lagu berikutnya Mamah Mamah Amin Terima kasih telah menonton 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 Pertemuan Terima kasih telah menonton 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 Jujur Terima kasih telah menonton 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 Allah ciptakan Seindah indah ciptaan Maka cantik untuk orang lain Belum tentu buat kita Itu yang luar biasanya Isri kita cantik Tilai sama orang lain Menurut anda cantik Menurut saya belum tentu Begitupun sebalik Kalau saya sih gak muluk-muluk Nyari isri gak apa-apa cantik Tentu badang Dibawa susah Ayo dibawa bunga Nah itulah isri yang Ke dunia wal akhirah Dan dindun Laku terakhir Setetes air hina Jangan 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 Terima kasih Eh, jangan bentang-bentang masa Menyumbukkan aku memikirkan sedikit dada Untuk kesombongan, kesubungan Untuk keangguhan Bukan bagaianmu, tapi bagaian Tuhan Yang berhak di sembang, oleh segenap alam Eh, sudah kan punya dan pasang Hati-hati-hati, selalu pada sesama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masa luka Kau kira Kau kira Kau kira Kau kira Eh Tidaklah kau berhanikan Dan tak akan Kau kira Kau kiri Kau kiri Kau kira Eh Dari metas Al-Hida Kau kira Kau kira Kau kira Natu Kesemukan Kesemukan Tuan Ke aucune Tuhan Tak pantas kau sadar Sebagai seorang Insan Yang bantay nu Otata Tuhan Eh Sedangkan Kunyakan kuasa Nadi lakana, aku bisa aku padahal sepapah Terima kasih telah menonton Bukankah kau dilahirkan teman-teman Tanpa selain benar Kemudian pertama mata Tuhan Kau bisa jadi orang Terima kasih telah menonton Bukankah kau dilahirkan teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Dan kesimpulan Ternyata menyanyi itu tidak mudah Betul Dan saya berpikir seorang Romai Rama Dia menciptakan lagu Plus musiknya Dia nyanyi plus Kamu pikir Ngeganung gitar tidak berat Ini aja sudah canggul Dalam seni Dalam musik Karena kami harus banyak belajar Terutama saya vokal, karena memang dulunya saya bukan artis jadi saya gak pernah menggeluti teknik vokal, gak pernah pernah dulu waktu belajar musik udah beli gitar, gendang semua ketahuan sama bapak, dibakar karena saya di pondok pesantren dulu itu musik tabu maka seorang roma irama bisa merubah paradigma bagaimana musik bisa diterima dengan baik kalau dulu panggung-panggung dangdut pakai rok-rok yang kelihatan daleman tapi hari ini dangdut lebih mulia lagi lebih terhormat lagi subhanallah, itu saja yang dapat saya sampaikan, insyaallah kita ketemu lagi di lain waktu dan saya lihat kemarin udah beberapa ustad sukabumi yang dilibatkan saya lihat kemarin ada adik saya ustad Jose, udah main disini ada adik saya juga ustad Coyet, jadi musik ini paji melibatkan ustad-ustad yang berkarakter yang bisa nyanyi gitu tapi yang gak bisa nyanyi ya mohon maaf gitu harus karena nyanyi gak mudah saya aja hafal 800 lagu kurang lebih giliran di panggung ini karena ada beliau sebetulnya saya tiga kali disini biasa-biasa aja ini karena ada abah ini auranya masya Allah harusnya kalau disini roma irama mereka yang kalah biasanya begitu ya kan tapi karena roma muda jauh udah kemana-mana jadi aing jadi kudu puasa deh oke itu saja silaturahim kita malam ini kompak selalu solid selalu setia selalu istiqomah selalu bersatu selalu hidup musgi oke itu saja terima kasih atas perhatian kami gundur diri al-fagir a-a roma muda parung kuda sukabumi abah haji didi abah haji koko mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya mohon maaf atas segala kekurangan karena ini hanya sekedar hiburan saja untuk mengisi malam-malam yang sepi terima kasih sampai jumpa selamat menikmati janji padamu semua bahwa suatu saat kita jumpa mula insyaallah kita jumpa lagi insyaallah kita jumpa lagi janji kupadamu akan kudupati asal saya tak ada di situ akan kesti insyaallah kita jumpa lagi kita jumpa lagi kita jumpa lagi selamat menikmati 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 Kisimu menjadi Adapun semula Kawan satu saat Kita jumpa lagi InsyaAllah Aku datang lagi InsyaAllah Kita jumpa lagi Terima kasih telah menonton